Dengan informasi, si kembar Rihana dan Rihani, pelaku penipuan jual-beli iPhone dengan total kerugian mencapai 35 miliar rupiah, akhirnya ditangkap. Kini keduanya masih diperiksa di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Si kembar Rihana dan Rihani tiba di gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada selasa pagi. Keduanya tiba dengan kawalan ketat sejumlah anggota tim resmop di Direkturat Reserse Kriminal Umum. Rihana dan Rihani kemudian langsung dibawa masuk tanpa berkomentar dan hanya menebar senyum. Keduanya saat ini tengah diperiksa intensif. Pada saat ditangkap, pelaku ini sedang istirahat di salah satu departemen karena dia ini sering berpindah-pindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain. Pak, ini kan ditangkap, berarti langsung dilakukan penahanan selama 20 hari? Sekarang kita melakukan pemeriksaan dulu, Mbak ya. Itu 1x24 jam kita melakukan pemeriksaan dan nanti selanjutnya baru kita melakukan langkah tersebut. Pak, ini tuh pindah-pindahnya tuh memang dia sadar akhirnya diburu sama polisi? Iya, dia sudah mengetahui bahwa hendang dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selalu di Indonesia apa pernah keluar nanti? Di Indonesia saja. Si kembar Rihana dan Rihani ditangkap saat bersembunyi di dalam salah satu unit apartemen di kawasan Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap oleh tim resmop di Reskrimumpolda Metro Jaya pada pukul 5 pagi tanpa perlawanan dengan dibantu pihak keluarga. Sebelumnya, si kembar Rihana dan Rihani menjadi tersangka penipuan jual beli iPhone dengan total kerugian 32 miliar rupiah. Keduanya menjadi buronan selama kurang lebih satu bulan sejak ditetapkan menjadi tersangka dan kasusnya mencuat ke publik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.